TKW kena Pungli saat hendak karantina di Wisma Atlet Pademangan. Beredar video aksi pungutan liar Pungli, yang meminta sejumlah uang pada TKW saat hendak menjalani karantina di rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet Pademangan. Dalam sebuah video berdurasi 58 detik itu, seorang perempuan terdengar berteriak saat dua orang di gerbang Wisma Atlet meminta sejumlah uang. Perekaman itu dilakukan seorang penumpang di dalam mobil yang akan memasuki Wisma Atlet. Terdapat pria berkacamata hitam tampak mendatangi mobil tersebut dan diduga meminta sejumlah uang yang diduga kuat adalah pungutan liar. Kasih Rp50.000 udah, ya uang parkir aja udah sih. Gimana ceritanya, Pungli, ujar perekam tersebut. Usai diberikan uang, Rp50.000, pria itu masih kekeh meminta uang karena merasa masih kurang. Namun karena merasa Pungli itu makin menjadi, sopir mobil pun bergegas masuk dan tidak memberi tambahan uang. Mengetahui peristiwa Pungli ini, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guru Arief Darmawan mengatakan bahwa pelaku Pungli itu sudah diamankan aparat Polsek Pademangat. Info terakhir pelaku sudah ditangkap di Polsek Pademangat. Saat ini masih dalam pemeriksaan anggota, kata guru saat dikonfirmasi oleh awak media, kami stegel tanggal 11 November 2021. Meski begitu, belum diketahui kapan peristiwa ini terjadi karena keterangan video yang viral di media sosial tak menyebut detail tanggal kejadian. Meski demikian, lokasi yang ada dalam video tersebut diduga kuat terjadi Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Hal itu diketahui melalui penuturan sang perekam video dan gerbang yang berdiri tenda darurat orang yang milik BNPB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.